Intro Bolehkah berdikir dengan pakai hitungan? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Koidahnya itu yang harus kita pahami, satu, dikir itu cuma. Sehingga orang walaupun tidak baca, tidak dosa. Kemudian kalau dia ingin pakai hitungan, itu mungkin agar dia bisa istiqomah. Contoh. Dan itu juga sebetulnya diajarkan sama Nabi. Siapa baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, onglo abar 33 kali sebelum tidur, kata Nabi, nanti bangun tidur dalam keadaan segar-bugar. Ditarget sama Nabi. 33. Contohnya lagi, para ulama, banyak kan ngasih amalan kita, siapa baca salawat ini, sekian kali akan seperti ini. Jadi itu tidak masalah. Dan sebetulnya, bilangan-bilangan yang disebutkan, mau itu yang langsung dari onglar ma'al-quran, atau nabi atau ulama, itu sebetulnya, kalau kita mengikutinya, itu menyambungkan kita dengan beliau. Makanya ada istilah, ada hadis itu, namanya hadis, apa, silsila al-mahabbah, kalau tidak salah. Hadis tentang, hadis mahabbah, kecintaan. Dalam hadis, Nabi pernah manggil sahabat Mu'ad bin Jabal, Ya Mu'ad, Fakul Dubulis Salah, Allahumma Aina, Aladikrika, Wasyukrika, Wawusni Ibadati. Dibanggil secara khusus oleh Nabi, disuruh membaca dikir itu, habis soal, Allahumma Aina, Aladikrika, Wasyukrika, Wawusni Ibadati. Atau pakai, kalau masalah, Nabi pernah menjelaskan itu, menyampaikan apa dengan menggunakan gerakan. Jadi itu untuk mengikat, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, adanya bilangan-bilangan itu untuk apa? Untuk menjadikan keistikomahan kita. Tidak masalah. Saya target sehari salawat sama Nabi, contoh 300. Itu menjadi keistikomahan. Tidak apa-apa. Dan jangan disalahkan. Oh, kamu kalau salawat dikir, jangan ditarget. Itu namanya kamu, nanti berarti tidak karena Allah. Kita jawab sama dia. Kalau ingin tahu jawabannya, datang Habib Novel. Peres. Ya, tidak repot. Kalau konteksnya dalam Al-Quran itu, disuruh yang banyak. Cuma kan iman kita beda-beda. Orang langsung seribu, 10 ribu. Mungkin sehari dua kali, bisa besoknya hilang. Sudah tidak pernah ada lagi. Jadi disuaikan saja. Makanya, kata Nabi, kalau kita berbicara sama orang itu, disuaikan dengan akal mereka. Dengan kekuatan mereka. Jangan memaksakan kehendak kita. Kalimunas, kata Nabi, ala qodri ukulihim. Ajaklah omoran, sehingga dengan kadar akalnya mereka. Mereka termasuk, kita punya ilmu. Dikir saya, sehari seribu. Jangan paksakan orang. Dan sebaik-baik amalan itu, kata Nabi saja, yang istiqomah. Walaupun sedikit. Itu Nabi yang menyampaikan. Khairul amal, adhuam muha, waingkola. Bukan yang banyak. Tapi kalau setelah kita istiqomah dari yang sedikit, mau naik lagi, silakan. Yang penting kuncinya istiqomah. Wallahualam, Bismillah. Menambahkan di sedikit. Selamat menikmati.